Karenanya setiap yang setengah-setengah diharamkan oleh Allah SWT Jangan lupa donasi untuk keberlangsungan FATIFI ini InsyaAllah semua yang anda donasikan Allah akan mengganti dengan lipat ganda Karena di sini anda beramal jeriah Ayo bergabung dalam dakwah FATIFI Semoga Allah berkahi Kita pastikan bahawa semua prinsip-prinsip itu harus diambil secara utuh Sebagai satu kesatuan Itulah makna Kalau kita ingin ikut Allah Jangan ikut setengah-setengah Setiap yang setengah-setengah tidak ada gunanya Nasi setengah matang tidak bisa dimakan Jadi manusia setengah-setengah Tidak laki, tidak perempuan Tidak jelas Karenanya setiap yang setengah-setengah diharamkan oleh Allah SWT Setengah-setengah Masih haram solat Makanya ditunggu harus tergelincir Baru maksud waktu solat tuhur Setengah-setengah Antara siang dan malam Haram juga solat Karenanya haram hukumnya Solat setelah solat asar Sampai dipastikan bahawa matahari tenggelam Jadi hidupnya harus jelas Kita harus punya sikap Begitulah Hakikat iman Tidak bisa kita mengatakan bahwa Pilih Ikut Allah atau ikut syaitan Dia menjawab Aku setengah-setengah Aku literal Allah oke, syaitan oke Ini tidak jelas Seberat-beratnya Da'wah Harus ada sikap Pertama kata Nabi Cegah dengan tanganmu Cegah orang itu dengan tanganmu Maksudnya bukan dipukul Tarik jangan sampai dia jatuh dalam dosa Itu maksudnya Cegah dengan tangannya Cegah dengan lisannya Jadi Kalau teman-teman melihat ada temannya bersalah Atau melakukan kesalahan Cegah dengan tangannya Maksudnya pegang Itu haram Itu dosa Itu tidak boleh Ini aturan Jangan kau lakukan Cegah Ada temannya Melempar sampah sembarangan Pegang dengan tangannya Itu kembalikan Buang ke Tong sampah Ada seorang Tidak bersihkan Toilet Yang dia pakai Begitu Orang mau masuk Masih banyak kotoran di situ Pegang dengan tangannya Itu kotoran kamu Bersihkan Begitu Habis makan Tidak mau nyuci piring Pegang dengan tangannya Ini piring kamu pakai kan Iya Bersihkan sendiri Jangan nyuruh orang lain Untuk membersihkan Ini bertanggung jawab Bersihkan Dengan tangannya Dia punya kotak Di kamarnya Pakaiannya Kocar kacir Pegang dengan tangannya Tegur Ini pakai kotak kamu kan Iya Ini pakaian kamu kan Iya Kenapa kok tumpu-tumpu begini Harus bersih Harus rapi Begitu kita hidup Makanya Setan suka Orang yang sendirian Jadi kalau kita hidup di pondok Sebetulnya Kita ingin belajar Supaya kita punya Kebiasaan Kebiasaan baik Itu Kalau sudah kita Terlatih Terjamin Bahwa kita pasti jadi orang baik Ya sudah Silahkan Dia Sudah hidup Mendiri Misalnya Dia sudah tamat Dia sudah terlatih Sudah terjamin Silahkan Tapi jamin Bahwa diri kamu Bisa konsisten Bahwa kamu bisa istiqomah Sendirian Itu maksudnya Jadi Bukan maksudnya Ikut nafsu Yang penting aku bebas Tanpa aturan Itu namanya Bukan Bukan merdeka Itu pindah Dari ikut Allah Ikut syaitan namanya Kenapa? Karena dia ikut nafsunya Itu maksudnya Jadi kalau kita hidup di pondok Itu maksudnya Supaya kita punya Kebiasaan-kebiasaan baik Kenapa? Karena syaitan Suka menemani Orang yang sendirian Silahkan Buktikan Kamu sendirian Di kamar Lihat diri kamu sendiri Tanyakan pada diri kamu sendiri Benarkah aku Membuka HP Untuk Allah atau tidak? Lihat Ketika aku berhasil bebas Itu semua akan dihisap oleh Allah Di hari kiamat Itu maksudnya Jadi Katakanlah Kita bebas ini sudah Ya seperti saya ini misalnya Saya kan istilahnya Nggak ikut Aturan keseharian di pondok Misalnya Saya di rumah Apakah saya ikut Allah Atau saya tidak Itu semua kita yang menentukan Kalau kita sudah mampu Ya sudah Bismillah Kalau tidak mampu Kita akan berlumur darah Darah syaitan Kita akan mandi dosa Setiap saat Ini dia yang ingin Allah Ajarkan kepada kita Bahwa Ketika Allah firman Ikuti Allah secara utuh Maksudnya apa? Fi sirika Wa ala niatika Saat kamu sendirian Ikut Allah Saat kamu banyak orang Ikut Allah Fi wahdika Wa jamaatika Saat kamu Mengurus diri kamu sendiri Ikut Allah Saat kamu bersama teman-teman kamu Ikut Allah Itu maksudnya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa